Halo guys, balik lagi sama gue disini Jadi di video kali ini gue Udah kedatangan iPhone lagi Ini adalah iPhone yang gue beli Dengan harga 200 ribu Aja Kalian gak salah denger, ini iPhone 200 ribu Gak ada minus dan ini Masih nyala ya Ini adalah iPhone 5, iPhone 5 ya Warna black, ini nostalgia Banget, jadi gue beli HP ini Ini yang varian 16GB Gue beli HP ini dari temen gue Ntar gue akan kasih bukti Untuk chatnya, jadi gue chat Via WhatsApp, gue Tanyain, ternyata dia punya iPhone 5 Yang udah gak kepake, kata dia Dia mau mending dijual aja lah, kata dia Dan gue siap tampung Gue tawarin 200 ribu dan dia mau Udah lah, sekarang jadi milik gue Jadi inilah dia untuk unitnya iPhone 5, untuk kelengkapannya Sebenernya gue cuma dapetin HP sama dusnya Aja ya, jadi untuk chargernya Sama earphone dan juga Kepala charger itu gak ada Karena dia pake juga untuk iPhone 1 nya lagi Itu iPhone 7 Dia pake iPhone 7 Jadi ya, gue cuma dapetin HP sama Dus boxnya aja Dan menurut kalian worth it gak sih? Dengan harga 200 ribu Untuk iPhone 5 Cek aja lah pasarannya berapa ya By the way, ini yang XI box ya Disini ada dusnya Gue gak tau juga ini dusnya Ori atau enggak Tapi kayaknya sih bukan originalnya Dia, ini tempelannya keliatan banget ya PA garis mini A iPhone 5 black 16GB Warna blacknya iPhone 5 tuh Kayaknya banyak yang seneng ya Termasuk gue pribadi Warna black yang Ya, bisa dibilang Natural lah ya Paling kalau Yang nyaingin itu tuh Kayak iPhone 7 Yang matte black itu juga ada Warna hitam matte itu Tapi Dengan desain kotak itu iPhone 5 yang warna black itu Pasti lebih spesial ya Untuk gue Desain yang sangat masterpiece lah ya Di eranya Oke, langsung kita buka aja Untuk boxnya Sebenernya gak ada apa-apa Cuman HPnya aja Ini HPnya udah gue nyalain juga Ini HPnya warna black gitu ya Gray atau black gue gak tau lah Tapi ini Cakep banget lah Kalau dipegang tuh Bagian pinggirnya itu loh Dex light gitu lah ya Cakep Walaupun dia gak shiny Atau gak Kinclong stainless gitu Tapi ini udah Keren banget sih menurut gue Bagian bawahnya sini Ya udah Gak ada apa-apa lagi Ini ada tempat Buat si HPnya Tatakan Lalu ada SIM ejector Dan juga buku panduan Yang lumayan banyak ya Kalau iPhone dulu tuh dia Gede gini ya Panjang gitu Untuk buku panduannya Ada dua Selebar video ini anjay Banyak juga Kita gak akan pake juga Ini HP Sebenernya gue beli HP ini Bukan untuk penggunaan pribadi ya Cuman ya Paling buat konten kayak gini Buat kalian yang Pengen tau tuh Ternyata ada tuh iPhone yang Di bawah 1 juta Bahkan 200 ribu Dan masih bisa kalian gunakan Oke kita bungkus dulu Kita taruh sini Dan kita langsung beralih ke Unitnya Ini adalah iPhone 4 iPhone 4 iPhone 5 Nanti gue dicaci makin lagi Kemarin gara-gara iPhone 10 yang gue sebut 64 Padahal kan emang Dia 256 Untuk pengaturannya Gue cuman salah sebut aja Dan lupa gue revisi Sorry banget itu Buat video yang kemarin Jadi gue lupa revisi Harusnya 256 GB Untuk judul dan HPnya sih Bener-bener yang 256 GB Yang iPhone 10 kemarin Tapi gue sempet nyebut Di menit berapa gitu Gue nyebut 64 GB Itu gue sorry banget Gue salah nyebut Dan lupa gue revisi Pake keterangan Di sini atau sini Itu gue lupa revisi Karena unitnya juga Udah malem banget So sorry banget Dan sekarang kita langsung Berlari lagi ke unitnya Ini iPhone 5 Desain kotak masterpiece Kayak ini ya Walaupun ada Benjol-benjol dikit Mereka gak apa-apa lah ya HP lama juga Masih ada headphone jack Ini lightning port Terus ini speakernya ya Cakep banget loh Hitamnya tuh Masterpiece banget itu Ini logo Apple Di sini bagian belakangnya ya Ya tergolong mulus ya Walaupun ada beberapa Baret-baret tipis Gak peduli juga sih gue Ini tombol-tombolnya Di sebelah sini Tombol powernya Di sebelah atas sini ya Biasanya kan Kita dapetin iPhone zaman sekarang Tombol powernya tuh Di sebelah kanan sini Sim tempat simnya disini Udah gue coba masukin sim juga Dia ke detect lift on Dan gue belum tau nih iPhone 5 ini yang 3G atau 4G ya Karena ada 2 varian Dulu gue pernah Beli iPhone 5 Dan Sekilas info aja Ini adalah iPhone 5 ini adalah iPhone pertama gue ya Bukan yang ini Maksudnya gue pertama kali Pake iPhone tuh adalah iPhone 5 Jadi ya nostalgianya Kerasa banget lah Dan warnanya warna black juga Kayak gini Bagian depannya Kayak gini Dia ada Tombol home Yang masih ada Aksen kotak gitu Di tengahnya Jadi dulu pas Peluncuran pertama iPhone 5s Dan iPhone 5 kan Dia kotak kayak gini Biar keliatan 5s Ya tinggal ditempelin aja Tombol home Boongan gitu Stiker gitu Dan itu Pastinya keliatan kayak 5s Dan terasa Pake iPhone terbaru Pada saat itu Yaitu iPhone 5s Ini dia unitnya iPhone 5 Ini gue udah Connectin wifi Kartu gue juga Ke detect Ini untuk layarnya Dia putihnya Masih bagus juga ya Cakep Standarnya iPhone Pada saat itulah Intinya ini layarnya Masih aman Gak ada masalah sih Kita coba cek Untuk Wish Dia control center aja Di bawah gitu Ih Ini iOS berapa ya Kalau gak salah iOS 10 Ini gue udah masukin iCloud gue Oh iya iOS 10 ya Versi 10.3.4 Modelnya tuh PA Garis miring PA Garis miring Ini dari Indonesia Jadi gak akan Keblokir Dan kayaknya gak akan Keblokir juga sih iPhone 5 kan dia Diaktifin Udah lama banget lah Sebelum Apa namanya Pemberitauan email Pemblokiran email Pada saat itu Jadi Rc aman Kecuali diaktifinnya Setelah Pemblokiran email ya Tapi pasti jarang banget sih Lagipula ini kan Regionnya Indonesia Jadi aman lah Terus Ini masih ada updatean iOS sih gak Maksudnya Kadang kan ada iOS 10 berapa gitu Dan ternyata udah mentok ya Kayaknya udah gak ada updatean Untuk iOS 10 Tapi kalau untuk iOS 12 tuh Kayaknya masih ada Terakhir 12.5.5 Kalau gak salah Di iPhone 5s series Sama iPhone 6 Ya 5s sama 6 Dia mantoknya tuh Di 12.5.5 Gak tau ntar kasih updatean lagi Atau enggak Terus Apalagi ya Kita coba Nonaktifin wifi Oh dia langsung Connect LTE bos Ini iPhone 5 nya Yang 4G Mantap Karena dulu gue Sempat punya yang 3G Gue kayak Agak Salah beli gitu ya Karena gak tau ya iPhone tuh Ada 2 varian yang iPhone 5 nya Yang 4G dan juga 3G Ini gue udah install beberapa aplikasi Whatsapp, Instagram, Gmail dan juga Youtube Dan sebenernya iPhone 5 ini bisa aja Udah gak support Whatsapp ya Kalau iOS nya masih iOS 9 ke bawah Karena ini udah iOS 10 Jadi masih aman Untuk pake aplikasi Whatsapp Mungkin kalau Whatsapp Di tahun depan update Aplikasinya minimal IOS yang bisa digunakan Itu iOS 10 Atau iOS 11 ya Goodbye lah iPhone 5 ini Tapi untuk saat ini sih Masih aman ya Whatsapp kan aplikasi yang Kayaknya hampir semua orang 99% punya deh Aplikasi ini Jadi Patokannya Tolak ukurnya itu aja Kalau masih bisa Whatsapp ya Masih Cukup worth it lah Kalau misalnya Mau dipake Walaupun Gak worth it untuk Sebagian orang Termasuk gue ini udah Agak Gampang panas Terus Kurang enak juga Kadang kurang sensitif Untuk layarnya Ya walaupun Tiap unit beda-beda ya Dan ini Gue coba buka Youtube Untuk Koneksi LTE nya Dia bisa ya Aman Cuma perlu update aja Ntar gue update Via App Store Karena agak lama juga Males gue Gue coba mengetes Si jaringannya LTE bisa Dan wifi nya juga Dia udah connect tadi Jadi untuk jaringannya Harusnya aman ya Kemudian Kita akan tes Dari Speakernya Masih bunyi Dengan Dia masih bunyinya Udah Alhamdulillah banget Jadi masih Bisa nerima notif Untuk baterai nya Ya disini Gak bisa Cek battery health ya Gue gak tau Di Triutus bisa atau enggak Ntar coba Gue colokin Kalau misalnya Ada battery health nya Ntar gue akan tunjukin Ke kalian Dan kira-kira Ada part-part yang diganti Atau enggak Skor nya berapa Nanti gue akan tunjukin Juga ke kalian Lalu untuk kamera Kita akan tes Foto aja disini Foto yang Bagusan dikit lah Dia Ya Kualitas iPhone 5 Cakep nya Cakep iPhone 5 Aja sih Biasa aja Menurut gue Dan ini Untuk kamera depannya Juga masih Lumayan lah ya Nggak usah gue cek Jadi harusnya Sih aman lah Ya gue rasa gitu Aja lah ya Gue gak mau ngetes banyak juga Untuk iPhone ini Karena ya Menurut gue udah Nggak layak pakai Paling kalau buat dengerin musik Gue dengerin lagu dari Youtube Itu masih Enak sih menurut gue Atau buat teleponan aja Kalau kalian punya Secondary handphone Ya iPhone 5 ini cocok sih Lumayan cocok buat kalian Buat teleponan doang Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari Ya menurut gue Udah kurang layak lah ya Buat kalian yang masih Pakai iPhone 5 ini Gue salut banget Sama kalian Ya gue gak Gak bisa mengucilkan Beberapa user juga Yang pakai iPhone ini Tapi Kalau untuk gue pribadi sih Kurang layak ya Untuk dipakai Di tahun 2022 ini Mungkin iPhone 5s Masih sedikit enak lah ya Ketimbang iPhone 5 ini Gue gak tau sih Kalau kalian punya unit Yang lebih bagus Mungkin Bisa lebih worth it Untuk diri kalian pribadi So gue rasa gitu aja Video dari gue iPhone 5 200 ribu Menurut lo worth it gak sih Dengan kondisi seperti ini Langsung tulis aja di kolom komentar Oke Bye bye